Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Intan Juta Salsabila NIM 200000 5104 Kelas 2B Prodi BGSD Disini saya akan mempresentasikan Menjelaskan dan menerangkan Menengenai LKM Cahaya Berikut videonya Lembar kerja Mahasiswa Sifat Cahaya Jadwal pelaksanaannya yang pertama Menyiapkan alat dan bahan Yang kedua Mempraktekan fenomena atau peristiwa Dalam pengaplikasian sifat-sifat cahaya Yang ketiga Memfoto atau merekam praktikum tersebut Selanjutnya Mengisi LKM dan membuat video presentasi Tujuan dalam LKM ini adalah Membuktikan sifat cahaya yang terjadi Pada peristiwa sehari-hari Menganalisis fenomena sehari-hari Yang menunjukkan penerapan sifat cahaya Berikut adalah Alat dan bahan Yang digunakan Selanjutnya Hasil pengamatan Di sini ada merambat lurus Manfaatnya dapat digunakan Untuk menggunakan Penggunaan teleskop Mikroskop Tropong Loop Dan lain sebagainya Sifat cahaya Selanjutnya adalah Dipantulkan Dapat dimanfaatkan Pada kaca sepion sepeda motor Untuk bercermin juga bisa Yang ketiga Menembus benda bening Dapat digunakan untuk Pembuatan kacamata Dapat juga menerangi Ruangan yang gelap Selanjutnya Dibiasakan Dapat digunakan Untuk membuat Kolam renang Agar kolam renang Terlihat dangkal Selanjutnya Diuraikan Yaitu Dapat mengetahui Unsur warna spektrum Meji Kuhibiniu Pada pelangi setelah hujan Air terkena sinar matahari Sifat-sifat cahaya Dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama adalah Cahaya dapat merambat lurus Cahaya akan merambat lurus Apabila melewati Suatu medium perantara Di sini Saya menggunakan Lilin Dan dua karton Yang telah dilubangi Agar dapat merambat lurus Menuju titik akhir Yaitu mata Atau karton polos Agar terlihat Lebih jelas Untuk kehidupan sehari-hari Bisa dilihat Apabila ada cahaya matahari Yang merobos Melalui celah genting Sehingga peristiwa itu Dapat dikatakan Sebagai cahaya Yang dapat merambat lurus Yang kedua adalah Apabila cahaya dapat menembus Benda bening Di sini saya memakai Piring berwarna bening Dan senter Ketika cahaya melewati Benda bening Atau transparan Maka sinarnya Akan diteruskan secara lurus Dengan begitu Cahaya mampu Menembus benda bening Dapat dilihat Di video tersebut Apabila Senter dinyalakan Dapat menembus Piring Yang berwarna bening Atau transparan Boleh kita buktikan juga Dengan Menggunakan Karton Kita Nyalakan Flash Atau center Ke benda bening Dan Tara Cahaya dapat melewati Piring transparan Dan diteruskan ke karton Contoh Dalam kehidupan Sehari-hari Apabila ada jendela Yang berwarna bening Dan terkena Sinar matahari Maka Sinar tersebut Akan Masuk ke jendela Dan dapat Menerangi ruangan Yang ketiga Yang ketiga adalah Cahaya dapat Dibiasakan Pembiasan Atau berarti Refraksi Pembelokan Arah rambat Cahaya Ketika melewati Dua medium Yang berbeda Kerapatan Optiknya Disini saya memakai Pensil Dan penggaris Bisa dilihat Pensil Terlihat Bengkok Nah itu Batas air Dan Medium Yang berbeda Terlihat Pensil Terlihat patah Atau bengkok Ini adalah Contoh Yang menggunakan Penggaris Terlihat juga Penggaris disini Bila dimasukkan Kedalam gelas Yang berisi air Akan terlihat Bengkok Untuk contoh Sehari-hari Apabila kita pergi Ke kolam renang Terlihat Dasar kolam renang Yang terlihat Dangkal Nah Sifat tersebut Adalah Pembiasan Yang keempat Adalah Cahaya Dapat Diuraikan Nama lain Dari pengurayan Cahaya Adalah Dispersi Peristiwa Pengurayan Cahaya Putih Menjadi Berbagai macam Warna tunggal Disini Saya menggunakan Sabun Nah Terlihat Ada Warna-warni Di dalam Gelembung Tersebut Walaupun Samar-samar Peristiwanya Apabila Ada pelangi Setelah hujan Yang kelima Cahaya Dapat Dipantulkan Pemantulan Dapat Disebut Refleksi Yaitu Proses Terpancarnya Kembali Cahaya Dari permukaan Benda Yang terkena Cahaya Disini Saya Di depan Jermin Dan tingginya Sama Jaraknya Sama Itulah Contoh Dalam Kehidupan Selanjutnya Diskusi Spion Dibuat Dengan Menggunakan Cermin Cembung Karena Cermin Cembung Memiliki Sifat Berupa Maya Tegak Diperkecil Oleh karena Itu Kaca Spion Pengendara Bermotor Menggunakan Cermin Cembung Agar Dengan Begitu Semua Objek Benda Yang terpantul Dapat Tertangkap Masuk Jadi Tercipta Bayangan Yang Diperkecil Pada Cermin Cembung Kaca Spion Nah Pengendara Kendaraan Bermotor Pun Juga Bisa Memantau Pengendara Lain Atau Kondisi Di Sekitarnya Tepatnya Di Bagian Belakang Dengan Mudah Yang Kedua Adalah Jelaskan Fenomena Pembiasan Saat Pensil Dimasukkan Kedalam Air Pembiasan Terjadi Karena Gelombang Memasuki Medium Yang Berbeda Dan Kecepatan Gelombang Pada Medium Awal Dan Medium Yang Dimasuki Juga Berbeda Jika Arah Datang Gelombang Tidak Sejajah Dengan Garis Normal Maka Pembiasan Menyebabkan Pembelokan Arah Rambat Gelombang Gelombang Air Yang Melalui Daerah Yang Lebih Langkal Mengalami Perubahan Kecepatan Sehingga Terjadinya Pembiasan Yang Ketiga Bagaimana Bentuk Dan Sifat Bayangan Randy Pada Cermin Tersebut Bentuk Dan Sifat Rendi Bercermin Pada Cermin Datar Bayangan Cermin Datar Akan Sama Besar Dengan Bendanya Jarak Bayangan Pada Cermin Datar Pun Sama Dengan Jarak Benda Yang Keempat Uraikan Proses Pembentukan Warna Warna Pada Pelangi Setelah Hujan Butiran Butiran Air Hujan Yang Jatuh Dan Disinari Oleh Sinar Matahari Yang Muncul Kembali Namun Saat Bersinar Spektrum Sinar Dalam Sinar Putih Tersebut Terpecah Atau Terurai Menjadi Warna Warna Sehingga Menghasilkan Warna Yang Berbeda Beda Karena Perbedaan Panjang Gelombang Masing Spektrum Warna Yaitu Warna Meji Kuhi Bini Yang Kelima Adalah Sifat Cahaya Yang Mana Yang Dibuktikan Oleh Gerhana Sifat Cahaya Pada Gerhana Adalah Merambat Lurus Karena Saat Terjadinya Gerhana Cahaya Matahari Terus Merambat Kesegala Arah Sehingga Membentuk Bayangan Dan Cahaya Matahari Masih Bisa Sampai Ke Bumi Kesimpulannya Sifat Sifat Cahaya Pada Dasarnya Terjadi Pada Kehidupan Sehari Hari Kita Seperti Cahaya Merambat Lurus Menembus Benda Bening Pengurayan Cahaya Pembiasan Cahaya Cahaya Dapat Dipantulkan Serta Manfaat Dari Sifat Sifat Cahaya Seperti Pembuatan Teleskop Loop Kolam Renang Dapat Menerangi Ruangan Dan Bercermin Karena Penggunaan Tersebut Tidak Dapat Terlepas Dari Kehidupan Sehari Hari Kita Tidak